Pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Brau pada 9 Desember 2020 berjalan aman dan lancar di hampir semua TPS yang tersebar di 13 kecamatan. Tim pemenangan yang ada di sekretariat bersama melakukan konferensi pers terkait quick count dan real count, perolehan suara pasangan calon bupati dan wakil bupati Brau. Masyarakat dan tim sukses mendukung paslon nomor urut 2 langsung menyaksikan penghitungan cepat hasil suara pilkada Brau. Di dalam penghitungan sementara ini pasangan calon nomor urut 2 mengungguli pasangan nomor urut 1. Hal ini disambut oleh masyarakat dan simpatisan dengan ucapan puji syukur meskipun hal ini baru hasil penghitungan suara sementara. Dalam konferensi pers ini ketua tim pemenangan nomor urut 2 mengucapkan terima kasih kepada semua masyarakat Brau yang telah memberikan suaranya di TPS dan menjaga keamanan pelaksanaan pilkada sehingga pelaksanaan pilkada di Brau berjalan aman dan lancar. Secara resmi akan dilakukan konferensi pers yang akan langsung disampaikan oleh Pak Detoni terkait dengan hasil hitungan cepat yang dilakukan oleh tim pemenangan ragam 02. Ada pun hasilnya akan disampaikan langsung oleh ketua tim pemenangan. Kepada ketua tim pemenangan kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang saya hormati Bapak Haji Gamalis SE, Insya Allah Wakil Bupati 2.000. Yang saya hormati seluruh jajaran tim pemenangan pasangan 02 ragam Yang saya hormati seluruh relawan yang tidak henti-hentinya berjuang demi kemenangan pasukan kita Serta seluruh bapak ibu yang pada kesempatan sore hari ini menyempatkan diri untuk hadir di sekretariat bersama Dan ingin menyaksikan hasil Quick Con dan Real Con sementara Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlihat dalam proses Pilkada Kabupaten Brau Kita telah melewati berbagai ujian dan proses yang sangat berliku Kita diuji kesabaran untuk terus menggunakan kepala dingin dalam bersikap meskipun hati terasa panas Data Real Con yang sudah masuk sudah lebih daripada 50% Dan paslon nomor 2 meraih kepercayaan masyarakat dengan angka yang cukup signifikan Hingga pukul 15.45 Wittang Data yang masuk adalah sebagai berikut Penghitungan cepat atau Quick Con Suara di 159 TPS Dari 247 TPS Paslon 01 memperoleh suara 39,1% Sedangkan paslon 02 memperoleh 60,1% Dari suara yang sah yang masuk sebanyak 34.285 suara Suara terus masuk juga menunjukkan keunggulan paslon 02 Dan biasanya bola seperti itu akan stabil sampai ke perhitungan akhir Hasil ini patut kita syukuri Karena ini adalah anugerah dari Allah yang maha kuasa Sementara itu calon wakil bupati brau nomor urut 2 mengatakan Berterima kasih kepada semua tim, masyarakat dan simpatisan yang telah mendukung pasangan nomor urut 2 Dan berharap kepada semua masyarakat terus menjaga kondisivitas brau Pertama tanggapan saya adalah ini adalah hasil sementara Dan kita belum mendapatkan hasil real dari kapal itu Itu yang kita tunggu Nah tugas kita hari ini kawan-kawan semua tinggal mengawal Hasil sementara ini mudah-mudahan Antara TPS ke PPK sampai dengan ke KPU Kabupaten bisa menjadi hasil yang signifikan Sama hasil kami dengan hasil KPU Itu yang harus kita lakukan hari ini Mengawal Harapan Pak Haji sebagai calon wakil bupati pada masyarakat brau Harapannya terus melakukan pengawalan-pengawalan Dan mudah-mudahan kita semua di Pilkada ini tetap menjaga kedamaian, politik santun Dan jangan melakukan hal-hal yang saya kira bisa merugikan masyarakat semua Harapannya mari sama-sama kita masyarakat Kabupaten Brau Menjaga brau kita, membangun brau kita, dan kita cintai brau kita Tim Liputan, Brovision TV melaporkan Kita akan memenangkan dan mengawal suara rakyat Kabupaten Brau